Intro Senang sekali di Sarasian pagi hari ini ada tamu-tamu spesial ya Selebritis yang duduk bersama tamu-tamu yang lain di studio pagi hari ini Ada Isyana, selamat pagi Isyana Terima kasih sudah ada disini Ada Iqbal juga Oh Iqbal Gimana sekolah kamu? Baik-baik aja ya Ada film berikutnya gak Iqbal? Oh tunggu aja tangkap mainnya Oke Isyana lagi ada kejutan apa untuk tahun ini? Oh lagi ada kejutan apa untuk tahun ini? Oh lagi ada kejutan apa? Baik-baik Menyebabkan rambut ya Kok bisa flek banget ya? Iya gak ya? Senang banget ya kita kedatangan Tuh pulau star begitu disini ya Tadi aku sudah tanya sama Jordan apa yang bikin dia bahagia baru-baru ini Coba aku tanya yang sama yang lain dulu ya Ian apa yang bikin kamu bahagia minggu ini? Ada? Ada Anakku udah mulai gede Sekarang umur berapa ini? Udah mulai makan Umur berapa sekarang? 6,5 bulan 6,5 bulan Kamu itu dikasih makan yang kayak jaman sekarang itu gak yang makannya ditaruh dia makan sendiri atau masih disuapin? Oh apa namanya? Masih disuapin Baby winning apa gitu? Iya iya Sekarang masih disuapin? Disuapin Oke Apa puri-puri gitu ya? Iya campur-campur ada apa sih kayak labu gitu Iya Terus campur ada papaya juga Oke Semoga sehat terus ya Amin Bonny anaknya udah mulai Iya Anakku Udah mulai kuliah anak kamu ya? Udah mulai kuliah ya Udah masuk semester 18 sekarang Iya Udah tanya topi kamu Oh gitu? Iya topi kamu Akhir aku juga dulu sering pake topi yang gitu Bonny apa yang bikin kamu bahagia Bonny? Bikin bahagia Lala Utap baru gajian Baru gajian? Iya Oh Tanya berarti Sudah pada sekarang apa belum? Lala Utap teraktir Oh Iya dong Lo ngapain mamer-mamer gajian tapi terus gak ada bukti apa-apa Cuma mamer lo punya duit doang? Oh bener juga ya Gak boleh kalau punya rejik itu dibagiin bukan cuma dipamerin doang Gue punya ini punya itu Kasih dong Oh iya bener Sawe Wow 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 Tarik Tidak Alain apa yang bikin kamu bahagia di Minggu ini? Kalau aku biasanya kan kalau shooting dari Pono ke D sekarang aku udah di belakang tobek Cek Kok bisa? Kekos Kekos Baru? Baru Oh itu yang kos-kosan berlapis mas itu? Iya Ada kos-kosan musisi-musisi, oh hebat Jadi kamu kesini pakai apa? Aku naik ojek Jalan kaki dong Olahraga dong? Lumayan teh Berapa jauh? Bawa-bawa bas soalnya Oh bawa-bawa, oh iya? Itu dong jalan kaki pakai bas doang bawa bas Wow Bisa nggak kayak tentara Bisa nggak kayak tentara Bisa kayak tentara ya Apa yang bikin aku bahagia di minggu ini adalah Suami aku mau pulang Oh, cheers Dan ada seorang ibu keci yang datang jauh-jauh dari Singapura Dia kesini Aku pikir dia mau bawa babynya Karena aku sekalian di Instagram Babynya lucu banget Aku pengen... Pengen pinjam Ada Marisa Nasution Silahkan duduk mama Halo Gimana kamu kabarnya? Baik Baik Kok kamu nggak out-outan? Mata pandang sedikit gitu ya Enggak, kamu tuh nggak out-outan sama sekali Katanya di Singapura itu kan Punya anak Tapi nggak ada nenek Nggak ada asisnya rumah tangga Nggak ada apa Semua ngerjain sendiri Tapi kayak begini penampilannya dong Masih kece nggak berubah Bener? Concealer Bener, Concealer Semuanya sendiri Semuanya sendiri Hebat Kenapa nggak mau ada nenek atau apa? Karena mungkin di awal aku juga pengen merasakan kedekatannya bersama anak gitu Dan suami tentunya ada dia juga Helper juga ya Helping banget gitu Kalau dia bener-bener turun tangan Kalau di pagi hari dia yang bangun Kalau malam-malam? Malam-malam dia juga bangun Dibantuin juga Harus kayak gitu ya Partner in crime in every sense of the word ya Harus itu Tapi sekarang kamu bisa lagi liburan nih? Sekarang emang lagi di Jakarta untuk beberapa minggu Dan hari ini Sorry banget ya baby-nya nggak di aja Alahnya nggak dibawa Aku lihat cantik banget Gula sekali ya Dia bisa ngerti bahasa Indonesia nggak kalau kamu ngomong gitu? Kalau aku emang sama dia selalu menggunakan bahasa Indonesia Oke Kalau dadinya bahasa Jerman Oh jadi anaknya nanti bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Inggris Singlish Singlish Oke lah nevermind nanti Singlish Oke lah Baby easy to understand what Nanti kalau aku punya anak juga Kalau kita tetanggaan disana Also they speak Speak lah ya Oke Baby nice one Waduh Waduh Dapet banget ya Kita mungkin sebagai ibunya Kita mungkin sebagai ibunya Nek gitu Iya iya Tapi harus bicara bahasa Singlish tuh penting banget Untuk nawar-nawar sayuran Aku sampai sekarang masih ada kesulitan untuk mengerti bahasa Singlish Kalau lagi naik taksi bersama uncle-uncle gitu Easy Easy You must learn from me one Wow Very good sing this you know Kamu disana kayak ke pasar supermarket apa Jadi sendiri aja bawa alaya aja pakai stroller gitu Bawa stroller sama basket di satu tangan Ih keren Kayak mama luar negeri gitu kan Kayak kita lihat kalau di majalah-majalah gitu kan Jadi kemana-mana Kalau di Singapura kan enak ya Maksudnya bisa jalan kaki Bisa pakai train gitu Betah Betah sekali Karena mungkin disana Seperti tadi sudah dibilang Kalau mau jalan kaki kemana-mana bisa Udaranya juga masih Ya bersih lah ya Sedikit lebih bagus daripada Jakarta lah ya Public transportationnya juga Standarnya bagus kalau naik bus dengan stroller atau MRT Jadi enak sih kalau kita disana emang juga gak punya mobil Karena emang juga tidak dibutuhkan Iya benar karena transportnya semuanya beras ya Betul Jadi kamu gak kena ganjil-genap ya disana ya Luasannya gak sampai singapur ya Untungnya enggak Aku sampai kaget Pas balik kan aku melahirkan disana Jadi tiga bulan Pas balik udah di luas ruasin tuh ya ganjil-genap Tiba-tiba di Pondok Indah Ada lah Jamnya dipanjangin Aku yang sampai bingung Aku yang sederhana gak usah kemana-mana di rumah Iya gak apa-apa Untung kalau kita kan disini kan antar jemputnya pakai helikopter Betul Jadi kita aman ya Itu halusinasi kita ya Semua pengen banget pakai helikopter Terus kan di Singapura kan ngurus baby sendiri Apa-apa sendiri gitu Yang paling Udah dua bulan nih ya Sudah dua setengah sekarang Eh alanya udah dua setengah bulan Yang paling bikin kamu terkaget-kaget Tapi kaget-kaget yang menyenangkan ya Setelah punya anak itu apa Mungkin tentunya sleepless nightsnya Dimana dia setiap tiga jam bangun gitu Oh tiga jam bangun Oh bentar lagi nanginya setinggi dia loh ya Setiap tiga jam iya dong Bangun Iya kan Setiap tiga jam bangun Berarti kan gizinya oke banget Berarti kan minum Lumayan lumayan Kalau sekarang udah juga mulai chubby gitu Banyak hal sih sebenernya Hal-hal kecil kayak suara-suara dia Kan awalnya cuman diem atau nangis Sekarang sudah Udah mulai Pengen diajak bicara Oh ya Allah Pengen ngobrol Oh Bentar lagi jadi pembawa acara juga kali ya Iya Dia udah Udah langsung Udah langsung bisa ngobrol Tapi katanya kalo cewek itu ya Cewek itu Anak perempuan Itu nanti bicara Akan lebih cepet daripada Kalo anak laki-laki Katanya gitu Tapi aku juga ngeliat sih Karena anaknya adekku tuh Umur satu tahun udah bisa Udah bisa ngomong lebih lancar Dari waktu raja tuh umur satu tahun Bayangin ga kalo alaya sudah umur misalnya Dua atau tiga tahun Mulai nanya yang aneh-aneh Sebenernya kan anak kecil tuh kan Suka nanya-nanya hal-hal yang Kita juga kaget gitu Sama pertanyaannya apa Misalnya yang ini ya Oke Kita pengen tau Marisyah jawabnya gimana Oh God Alaya kamu mau nanya apa? Mama Eh suaranya alaya gitu ya Kenapa kita harus mandi pake air ma? Emangnya ga bisa pake yang lain Kan dingin ma Kenapa kalo mandi pake air gitu ya? Ga bisa pake yang lain Kan dingin ya Oke Semacam apa? Teh gitu Atau fanta gitu Mandinya pake itu Lengket kali ya Iya iya betul Kenapa harus mandi pake air ma? Emang Ya karena itu Kalo kita mandi pake liquid lainnya kan Ada gula Lengket Lengket Gak enak gitu Harus pake air Kalo mandi pake emas juga mahal Betul Mandi susu juga lumayan mahal gitu Apalagi di Singapura Iya Kita hidupnya pas-pas Oke apalagi Alia kamu mau nanya apa? Ma Kenapa sih mama harus tidurnya sama papa? Gak boleh tidur bareng-bareng om tante yang lainnya Apa? Misalnya Alaya kamu nanyanya aneh Dulu Rajatan nanya gini tau gak? Apa? Ibu Kenapa ayah tidur sama ibu? Ibu kan ibu aku Harusnya aku tidur sama ibu Ayah kan punya ibu sendiri Gitu Eh ya bener juga sih Sebenernya bener juga gitu Iya kenapa mama tidur sama papa Kenapa gak sama? Mungkin Again hidupnya di Singapura pas-pasan Jadi tempat tidur ukurannya juga pas-pasan gitu kan Oh iya jadi cuman cukup untuk berdua aja Iya yang apa yang Kan ada yang king size XXL yang untuk 5 orang gitu Cuman yang kecil Lagian ngapain juga ngajak tetangga tidur-tidur bareng ya Baru mobil ya Repot juga Alaya yang nanya apa lagi? Ma Kenapa kalo orang tua rambutnya jadi putih ma? Kayak gini maksudnya Aku juga punya Aku juga ada nih aku banyak banget Aku juga punya Kenapa rambutnya putih? Lebih mahal lagi trend gitu Oh iya bener lagi trend Lagi trend Kan yang silver fox gitu Makanya anak-anak muda pengen kayak orang tua Diputi-putihin rambutnya kan Betul Tapi aku harus jujur ya Setelah melahir kan Gak bikin kuku dulu Gak apa Ke salon dulu cat uban Yang pertama kali Karena selama kita hamil Gak boleh ngecat Gak boleh ngapain Jadi gitu ya Aku sampe coba yang henang lah Apa gitu Gak usah dicoba di rumah Gak berfungsi semua Harus chat Oh my god Aku juga berarti kayak gitu nanti ya Hamilin dulu aja kali ya hamilnya Oke kita ngobrol dulu nanti ya Sekarang kita iklan dulu Tetap disini jangan kemana-mana Maka izinkalah aku mencintaimu Atau boleh kan aku segeda sayang padamu Maka izinkalah aku mencintaimu Atau boleh kan aku segeda sayang padamu Maka izinkalah aku mencintil